Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dolor Sobat Besti semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan panjang umurnya. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Oke, sebelum kita melihat progres pembangunan Stadion Baru Gelora Dajayati ini, yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Matur suwun gelur. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya tambah banyak, barokah, dan lancar jaya. Oke, ini kita coba untuk melihat progres dari dekat pembangunan, Dolor. Jaya tiga diri. Nah, ini terlihat sudah pemasangan rumput yang hijau. Ijoro yoro yodlur. Lapangan newes dipasang rumput utawa sukep. Stadion Baru Kediri ini tidak memiliki lintasan atletik. Jadi, tribun penonton dengan lapangan sepak bola terlihat dekat. Tambah, jos nanti penontonnya yang menonton sepak bola di Stadion Baru Kediri ini. Wow, wow, Kediri. Engkau semakin jaya dan semakin dihati. Maaf dulu, suaranya jelek. Ya, itu sudah nampak terlihat tribun penontonnya. Dan ini fasad sudah dipasang sedemikian. Banyak sudahan di tribun bagian utara. Kediri nantinya akan memiliki stadion yang sudah berstandard FIFA bertaraf internasional. Nah, ini terlihat besi rangka-rangka untuk tribun stadion. Dan itu, di tengah stadion sudah nampak rumput yang menghijau juga. Ini banyak sekali para pekerja yang mengebut untuk kejar target ini. Beis, mantap. Peh-peh, Kediri, Jan. Ya, beginilah tulur sobat besti kondisinya di Stadion Gelorandaha Jaya Tiga Diri. Rumputnya sudah menghijau dan dipasang rapi. Ini para pekerja proyek yang memasang rumput. Sangat jos gandos ini. Nampak hijau, hijoroyoroyo. Semangat, Pak D. Agar stadion cepat selesai. Ini rumput-rumputnya tulur yang belum dipasang. Masih terbungkus plastik. Ya, beginilah kondisinya ya. Untuk stadion baru Kediri ini. Semoga pengerjaannya lancar. Tidak ada kendala apapun. Apalagi sampai macet. Amin, amin. Ya, Robbal Alamin. Karena stadion baru ini ditunggu oleh masyarakat warga Kediri Raya. Khususnya untuk klub kebanggaan Kediri dan para pendukung klub persedikap Kabupaten Kediri atau Persikmania. Oke, dulur sampai disini dulu video dari channel Keluarga Mono. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan jangan lupa like serta komentarnya juga. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa untuk penonton setiap channel Keluarga Mono. Terima kasih telah menonton setiap.